Halo teman-teman, kali ini aku main sebagai Jack, lawan aku main Alive, Priestess, Gardener, dan Barman Oke, kali ini aku langsung aja menuju, coba menuju ke situ Soalnya jangan menuju ke situ sih, soalnya salah juga Biasanya sih, soalnya aku patokanku udah cheaper aja gitu kan Tapi kan disitu gak ada, dan spawnku disitu Udah udah beredik aja, udah pasti gak ada Coba aja disitu dan ternyata gak ada orang Terus aku kesitu kan pasti ada, kalau di tengah ini pasti ada Nah, tanam paper dulu, dan Barman, Bang Kurang bisa sih main Jack, bener-bener kurang bisa Nah ini aku pakai aksesoris Rose Cane Ini gila banget sih, keren banget efeknya Tapi jarang aku pakai kalau main serius gitu ya Aksesoris ini, soalnya kenapa gak bisa nge-hit Kalau lagi ngebawa Survivor dan Bang Nah, beruntung banget, beruntung banget Yang pemula kalau yang gak tau Akhirnya si, apa Si Jack ini bisa menembus Menembus kayak halangan gitu ya Dan kenapa aku pakai paper Karena disini banyak sekali obstacle gitu Kayak tembok-tembok gitu Makanya buat apa tuh Biar bisa mukul dari balik temboknya Dari fogblade-nya Nah, aku maunya camping kan disini Tapi kayaknya enggak deh Soalnya paperku disitu masih ketanan Dan aku bisa lihat si gardener Dan ya aku nge-hit dari balik tembok Dan untungnya kena Ini aku hajurin portal dulu Biar gak ganggu Aku jawab lagi si princess Soalnya apa Princess itu bisa teleport langsung ke bawah Dengan kuncinya itu Oke, dan peng Ya, kena Disitu aku lihat si main lain Ya, oke Dan Gak kena mungit apa Coba disitu Lemari kah Oke, dia lolos Ya Aku btw aku bawa kanan-kiri ya Eh, kanan-kiri Eh, kanan-bawah Drum card sama detention Sejujurnya Menjaga-jaga lah Kadang aku juga bawa atas-bawah Bawa paper sih Pernah Tapi itu pun kalau udah jago ya Kalau aku memang kurang jago Ayo kejar lagi Dan Mori nge-hit Dari balik obstacle Kenapa aku prefer pake paper juga Karena dia Berarti interaksi semuanya itu lambat Jadi jalan lambat Terus voting lambat Semuanya lambat Oke Makanya itu aku lebih suka pake paper sih Kalau bawa check Tapi kalau maaf gede juga Kadang juga bawa Apa Nah ini aku liat Bawa teleportnya Ini aku liat kan disitu Kan aku nama sinanam paper kan banyak banget disitu Ini aku liat si princess Oke sambil nyari main eye Ini aku buat kejur-kejur buat fake aja Ya kali kan Soalnya kan pasti si main eye butuhin Nah aku balik lagi buat nengok Dan ya bener Si mate eye kesitu Emang kalau di record ini gak keliatan ya Tapi kalau pas aku main tuh keliatan banget Soalnya paper kan nembus tembok itu Karena aku ketemu Langsung pukul Down Yeay Oke Ganggu lagi si gardener aja dulu Bang Kan diluluskan kursi Nah rusakin kursi si gardener itu bisa memperlambat 10% ya Kalau di roketin Jadi dia terbangnya gak akan cepat gitu Minus 10% kalau gak salah Seingat dulu ya Kalau dari deskripsi skillnya Oke Oke kursi ini aja langsung Jadi kalau misalnya pakai mercenary Terus kursinya di Apa tuh Diancurin sama gardener itu Lama banget Bener-bener lama pernah aku Tapi aku waktu itu pakai si Kursi officer sih Ini kalau di Diancurin sama gardener kan Nah itu Dilama banget kursinya Nah ini aku Coba lihat piper kanan-kiri kan Nah udah lihat nih Si Apa tuh Si Priestess mau nolongin Misalnya gak bisa apa-apa juga Soalnya itu Tempok tebel ya Gak bisa Nampol Ya udah Ya udah aku biarin buat rescue Soalnya overall juga Kejar lagi Bang Bang Ancurin aja buat jaga-jaga Kalau dia lumping kan Enggak Langsung aja Kesitu Buat Nampol Nampol Club Dan Dan Oke Tanam piper dulu Kali Oke Langsung saja Coba Apa yang gak pengena Oke Itu sih Kalau gak kena ya Juga Sayang juga Si Fogbladnya Tapi Gak apa-apa Gak apa-apa Tetap kejar Santai Tenang Ngelai santui Teori Kejar-kejar Club Dulu Soalnya kan Dia ada speed bus Juga kan Langsung Tampol Pente Roadshow Oke Langsung aja Si Mereka udah Lihan Ini udah Gak lagi Terbang Nah ini Dikendong Ini keren Efeknya Nah ini Efek ACC-nya Ini Dikendong Kalau ada yang Belum tau ya ACC-nya Ini murah Banget ACC-nya Yang paling murah Yang kutemuin Yang ada Efeknya Kecuali Si B Ada juga Skin B Yang ada Efeknya Tapi kan Belinya Pake Fragment Tapi Kalau ini Belinya Pake Puzzle Cuma Seribuan Doang Jadi Gak Mahal Banget Dan Ini Teras 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 A Ini Keren Banget Sih Jadi Wajib Dibeli Juga Keluar Lagi Ini Yang Blue Tapi Blue Gain Ini Teror Shock Oke Oke Lanjutkan Kursi Dan Digendong Ini efeknya Digendong Sih Keren Banget Oke Lanjutkan Dan Yep Ketemu Lagi Sama Nyari Dia pun Ketemu Ini aku Sweeping Buat nanam Nama paper Buat jalan Kan Siapa tau Lewat mana Gitu kan Oke Dan Aku tau Dia disitu Jangan Sebeni Balik Tempok Lawan Jack Pasti Kena Dan Peng Kena Kan Oke See you guys On the next Video Bye Bye See you Please support